hai oke guys ini nanti kita lanjut kembali ya ini mumpung sarapan sudah dateng dan ini sudah jam berapa ini oh jam 8 lewat saatnya sarapan ini ya sarapan sederhana saja ayo kita ya ini sarapan pagi hari ini itu menu ya pedesaan guys menu pedesaan tuh artinya disini mungkin sebab semua yang di kota jarang makan yang model seperti ini Ayo kita buka Hai apa ini kira-kira isinya ya Wow amazing Alhamdulillah tiwul guys ya aduh pagi-pagi sarapan tiwul ini memang mempesona Hai jadi ini saya beli tuh 5.000 rupiah guys dan ini pedas banget ini namanya tiwul urap mungkin yang tinggal di kota enggak pernah yang nemui makanan seperti ini kita nikmati ya sarapan pagi hari ini yaitu ibu sama ade juga ikut makan sarapan pagi oke mantap Iya wah ini bayangnya ada ikan asin oke guys oke let's go sarapan pagi bismillahirrohmanirrohim ya tiwul guys hmm ini tuh ini hmm masakan khas dari daerah jawa ini terbuat dari anu dari supong wow amazing ini porsi 5.000 rupiah 5.000 bikin kenyang oh iya omur-omur berkali ini saya nge-flok makan iya minyak guys tuh bahan banget wow amazing guys ini mohon maaf ya kalau yang belum sarapan mogo silahkan sarapan enak jadi 5 ribu aja sudah dapat buahnya enak banget ya wah ini lomboknya wuduh wagi-wagi sarapan lombok siapkan makan ambil amazing banget 5 ribu udah kenyang mungkin kalau di kota gak dapet ini kanasin ini gak ada lauknya guys lauknya itu cuman ini ini dagingnya dagingnya ini alami guys dagingnya orang oh, wah, mamaknya ini wak asin dagingnya, guys hmm, tahu tau kira-kira daging wah, belinya 5 ribu mintanya daging benar ya, engan hmm, ini payahnya kalau taruh jatuh kosong bin kayak-kayak kosong gimana tuh, tapi enak hmm, enak jadi tea wall ini tea wall ini asli dari leluhur makanan asli dari singkong hmm nah, yang unik istri saya itu kan asli kami makan saya suruh makan tea wall mau muntah dia ya, karena belum terbiasa, guys dan tea wall ini kalau yang paling enak itu digoreng hmm, amazing syaratnya tapi harus pedis digoreng pedis hmm jadi apapun menu hari ini syukuri saja insya Allah betah hmm ini tekstur ikan asingnya ini rada-rada gosong lagi gimana ya hmm oh ya tidur saya kemarin itu yang diukti sampai saat ini belum kompirmasi uhtinya belum diambil jadi apinya masih ada di sini hmm dan kebetulan ini hari Jumat hmm 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 what is this? hmm 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 Ini 5 singgit Murah tapi kenyang Nikmat sesuatu itu berdasarkan kita bagaimana rasa besok Tapi temen syukuri nikmat itu Walaupun makanan yang 5 ribuan Tapi temen syukuri nikmat itu emang lebih banyak Sampai temen syukuri nikmat itu Uum 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 Kenapa saya suka lombok Untuk menambah sensasi setelah merokok Iya iya Merokok itu kalau harus makan pedes lebih enak Kayaknya perlu ditambah nih lomboknya Jadi dia tambah nikmat di saat kita merokok setelah makan Hehehe Jangan ditiru Hehehe Hehehe Jangan ditiru Hehehe Hehehe Jadi uti ini Beliau itu Hmm Maaf Beliau itu terjadi gini Di komplek pasar Alhamdulillah 5 ribu Bikin kenyang ya begini Pertanya 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 Troded selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati